Hai nakama, ketika mendengar kata coaching, apa yang terlintas di benakmu? Seorang pelatih basket? Pelatih vokal? Atau bahkan seorang pelatih finansial? Membingungkan bukan? Mari kita telusuri beberapa hal penting tentang coaching. Coaching adalah hubungan antara dua orang, coach dan orang yang di coach atau disebut coachee melalui proses kreatif yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional dari coaching. Dalam coaching, ada empat proses yang perlu diinginkan. Pertama, coaching adalah sebuah percakapan antara dua orang, coach dan coachee. Kedua, terdapat tujuan yang ingin dicapai dan disepakati antara coach dan coachee selama sesi berlangsung. Ketiga, untuk bisa mencapai tujuan, coach akan bertanya. Sehingga, coachee terpicu untuk berpikir yang belum pernah terpikirkan sebelumnya dan berbeda dari biasanya. Terakhir, coachee dapat memikirkan langkah-langkah selanjutnya yang bisa dilakukan sesuai dengan potensinya. Ini sebenarnya merupakan tujuan utama dari sesi coaching. Coaching seringkali disamakan dengan terapi, counseling, mentoring, dan berbagai metode lainnya. Padahal, coaching tidaklah sama dengan hal-hal tersebut. Lalu apa yang membedakan? Kita dapat melihat perbedaan metode-metode tersebut dari garis kuadran yang didasarkan pada periode waktu, masa lalu dan berfokus kepada masalah, dan juga masa depan berfokus kepada solusi. Digabungkan dengan bagaimana cara kita membantu orang lain, dengan kita bertanya, atau dengan kita memberitahu. Kuadran kanan bawah ditempati oleh mentoring, teaching, training, dan consulting, di mana proses ini menggunakan metode dengan cara memberitahu yang berguna untuk masa depan kita. Kuadran kiri bawah dan kiri atas ditempati oleh hipnoterapi, counseling, dan psikoterapi, di mana metode ini berfokuskan kepada apa yang terjadi di masa lalu, sehingga dapat membuat kamu jadi diri kamu sekarang. Sementara itu, coaching menempati kuadran kanan atas, yang berfokus kepada masa depan dan juga solusi. Coach akan membantu kita dengan memberikan pertanyaan, dan kamu akan menentukan sendiri ke mana arahmu ini pergi. Mungkin kamu penasaran, kenapa ya memilih coaching dibandingkan metode lain? Dengan coaching, seseorang diharapkan bisa memaksimalkan potensinya dengan adanya inspirasi untuk menemukan solusi atas masalah kamu dan juga mengarahkan agar kamu bisa menemukan dirimu yang lebih baik. Dengan adanya tujuan, proses eksplorasi, action steps, dan juga melakukan beberapa kali sesi coaching, harapannya kamu bisa pelan-pelan menemukan jalanmu sendiri untuk mencapai tujuan besar yang kamu ingin raih. Gimana? Sudah lebih paham belum tentang coaching? Kalau gitu, siapin dirimu menjadi coach atau coach selanjutnya ya! Terima kasih telah menonton!